Berkunjung di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas. Salah satunya, nasi tutuk oncom benhil yang melegenda karena kenikmatannya. Sesuai namanya, nasi tutuk oncom benhil yang ada sejak tahun 1996 ini adalah perpaduan nasi hangat dengan tutuk oncom kaya bumbu. Nasi teo benhil lebih nikmat di santap panas dengan menumpul lengkap goreng tempe, lalapan, serta sambal hijau dan sambal taumat. Selain rasanya yang lezat, nasi teo benhil juga ramah di kantong. Satu porsi hanya dihargai 6.000 rupiah saja. Teo di teo benhil ini enak sekali, ikon kota Tasikmalaya juga. Jadi kalau misalkan ada tamu dari luar kota itu, kalau tidak kesini itu tidak lengkap. Proses pembuatan nasi tutuk oncom sangatlah sederhana. Usai menanak nasi, tutuk oncom dibuat dengan campuran rempah pilihan, kemudian dicampur tutuk oncom dengan cara diaduk. Namun sayangnya proses santap nasi teo benhil masih mengabaikan protokol kesehatan. Konsumen duduk berhimpitan satu sama lain tanpa jarak, pun pedagang yang juga tidak mengenakan masker. Denen Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.